assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang guys ketemu lagi dengan saya channel wongdeso 69 saya ini ada di kumulis ini saya lagi panen ini panen yang kesekan kalinya guys ini hasilnya hasilnya kalau buah di ules bersih dia saya akan memperlihatkan bukti kalau kakau di ules bagaimana hasilnya jadi mulus dia bersih ini cuma satu kali ules ini kemarin ini baru satu kalau di ules kalau dua kali atau tiga kali lebih bagus lagi sebenarnya coba tes guys kita buka bagaimana hasilnya ini sebelah sana sudah saya kupas mendapatkan satu karung lebih buktinya guys kalau di ules di ules ini mantep memang dia bersih ada kankernya mantep memang ini kalau semua rata begini mantep memang ini cuma berapa pohon aja gak banyak dia paling 100 lebih pohonnya buktinya kalau di ules pasti bagus deh ya putih ya pastinya buktinya ya putih dia apalagi kalau di double dengan semprot pasti lebih bagus lagi ini cuma saya oles kemarin satu kali cuma satu kali oles aja ini ini kan ada yang masih agak anu ini dua kali tiga kali dua kali biar lebih bagus lagi ini cuma satu kali oles ini semua merata guys begini bagus memang ini mantep nah ini kalau buat bibit bagus ini perawatan perawatan kaku itu enggak terlalu sulit sebenarnya tergantung kitanya saja nanya kalau kita rutin melakukan perawatan pemakasan penyemprotan sama seperti semut pengeri batang itu pasti bagus ya ini bukti kalau udah sulit sebenarnya nggak sulit sebenarnya apalagi kalau kita lupin dan ules pasti kaku lebih bagus lagi nggak capek-capek lagi lagi dong thank you irit biaya lagi putih guys nggak ada kanker-kanker guys ini bukti kalau udah ules ya mantep memang bukti kalau udah ules pasti bagus berjenis yang lain bagus deh nah bukti memang kalau udah ules memang bagus deh buktinya kalau udah sini ini bekas kalau udah ules begini dia bekasnya ada bekasnya dia kan obanya itu keras sekali kan kita kalau ules ini nggak pakai air dia makanya langsung pakai nordoc alika tambah skor terus perkat jadinya begini ya gosong begini ini kan langsung masuk dia apa namanya lakinya itu sama ada mau mulai nggak mau lagi masuk itu gunanya kalau kita campur perkat kalau campur perkat dia ketahannya lebih bagus dia bagus boleh campur air cuma nanti kalau terlalu banyak hujan untuk cara pemolesannya kalau musim hujan kasih perkat aja kasih banyak lebih bagus nah bekasnya ini kemarin saya dua kali ules ini sebelah sini selesai satu ini memang kalau dua kali bagus dia bentuknya begini besar dia bawahnya buahnya mantap untuk obat-obatnya saya campur bawain guys obatnya ya ini ada nordoc alika skor dan perkat cuma itu aja nanti untuk takarannya ada itu di video saya sebelumnya untuk cara peracikannya ada cukup simpel aja untuk cara peracikannya dan cara membuat alatnya ada juga di video saya sebelumnya sudah saya sediakan sudah lengkap di video saya sebelumnya guys untuk cara perawatan kakau ini rencana saya mau ganti dengan MCC 02 atau 45 tapi nggak langsung saya mau langsung saya tebang nggak di ada yang kosong-kosong saya ganti guys buahnya mantap besar dia ini lokal lokal hibirija ini mantap bekas 12s putih dia mantap ya semua jenis kaku apalagi kalau jenis kaku S1 guys atau S2 kalau dioles bagus dia dan 45 itu lebih bagus lagi kemarin bagus kalau di double dengan semper guys ini kemarin khusus saya ules aja ini cuma buat pembuktian aja kalau dioles bagaimana hasilnya kalau cuma dioles emang lebih bagus dioles apalagi berkali-kali guys mantap emang ini cuma seatas kemarin satu kali kalau satu kali kurang maksimal hasilnya bagus itu tiga kali atau dua kali tiga kali boleh guys kita oles jarak satu bulan dua bulan satu bulan jaraknya lah boleh satu bulan kita oles oles lagi nanti kalau kita oles kalau sudah ini bekasnya ini sudah hilang lalu kita oles lagi putih dia hasilnya ada jenis kaku begini putih juga ini ada kankernya mantap memang itu ada saya ditawari ada orang di youtube juga guys di anda di grup grup facebook ditawari saya ada ada produk adalah pokoknya sedih bukan kimia dia bisa tidak tetap tarik dia kurang bagus kayaknya kalau bukan kimia saya lebih suka kimia kalau memang terbukti mah tidak boleh saya cantumkan merknya guys nanti menjatuhkan merk lain tidak boleh bagus ya mantap kok tidak untuk jenis pembusuk buahnya boleh merk apa saja guys ada basromil apa itu namanya banyak pokoknya tidak harus nolotok kalau alikanya harus pakai alika guys tidak boleh yang lain harus alika kalau alika harus dia itu untuk kankernya misalnya kalau tidak dipakai itu aduh pasti kanker tidak gampang untuk menanggulan kanker guys dan busuk buah itu gampang sebenarnya kita oles rutin untuk pemangkasan yang stabil jangan asal pangkas untuk pemangkasan kaku itu tidak seberang pangkas sebenarnya guys ada tekniknya kalau asal pangkas pasti nanti bunganya tidak banyak nanti putih bersih pokoknya beri semua jenis kaku ini kalau ada yang mau tanya silakan pertanyaan guys di bawah ini lepas ini pertanyaan apa seputar kaku tapi ini kalau penyemprotan semutnya setiap kalau kelihatannya kita ada banyak semut harus semprot harus semprot harus semprot masalahnya itu juga pengaruh pengaruh busuk buah juga kalau itu tidak disemprot kalau itu tidak disemprot pasti busuk ini sudah masuk sebenarnya cuma kita oles tidak mau masuk putih 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 ini buah-buah sisa untuk pembuktian untuk pembuktian hasilnya kalau dioles bagaimana guys hasilnya mantap kayaknya cukup sekali guys saya untuk untuk memperlihatkan hasilnya setelah dioles guys ini hasilnya guys ya mantap teman buahnya besar hasilnya maksimal ya jangan lupa guys jangan lupa guys untuk selalu steady channel saya mongdesho 69 dan jangan lupa guys untuk like komen dan subscribe ke bawah ini guys supaya channel saya tetap berkembang dan saya rajin lagi untuk memosting video tentang petanik aku guys sampai ketemu di hari ikutnya guys mantap salam petanik aku